Sebelum kita lanjutkan, silakan di like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan share atau kirim informasi ini kepada mitra dan yang lain Porang Amorpopalus moelleri bloom atau sering disebut dengan iles-iles termasuk famili Araceae dan merupakan salah satu kekayaan hayati umbi-umbian Indonesia Sebagai tanaman penghasil karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan serat pangan, tanaman porang sudah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan diekspor sebagai bahan baku industri Sebetulnya sejak Perang Dunia II, porang telah diekspor ke Jepang, Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan Namun selanjutnya budidaya tanaman porang kurang berkembang, demikian pula prosesing dan pengolahan menjadi tepung glukomanan Glukomanan merupakan serat pangan larut air yang bersifat hidrokoloid kuat dan rendah kalori yang banyak digunakan dalam industri pangan baik sebagai pangan fungsional maupun bahan tambahan pangan dan non-pangan seperti industri kosmetik dan produk kesehatan Glukomanan pada tepung porang biasa dikenal sebagai konjak glukomanan atau KGM Manfaat KGM adalah mengurangi kolesterol darah, memperlambat pengosongan perut, mempercepat rasa kenyang, sehingga cocok untuk makanan diet dan bagi penderita diabetes sebagai pengganti agar-agar dan gelatin Pada tahun 1975, usaha tani tanaman porang bergairah kembali dengan adanya kenyataan bahwa tanaman tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi dan sangat menguntungkan karena glukomanannya dapat dimanfaatkan sebagai pangan fungsional yang berhasil bagi kesehatan Sifat tanaman porang yang toleran terhadap naungan memungkinkan tanaman ini dibudidayakan di lahan industri di bawah tegakan pohon jati, senokeling, mahoni, ataupun sengon Porang termasuk dalam divisi spermatopita, subdivisi angiospermae, kelas monokotiledenai, bangsa arales, famili araseae, marga amorpopalus Di seluruh dunia marga amorpopalus secara umum dikenal dengan nama bunga bangkai karena bau bunganya yang bosuk Tanaman bunga bangkai amorpopalus SPP merupakan tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah beriklim tropik dan subtropik Mulai dari Afrika Barat hingga ke pulauan Pasifik termasuk Indonesia Terdapat lebih kurang 170 jenis amorpopalus Salah satunya adalah tanaman porang, bunga bangkai raksasa, bunga bangkai sumatra, dan lain-lain Tanaman porang memiliki batang tubuh yang tegak, lunak, halus, berwarna hijau, atau hitam dengan belang-belang putih tumbuh di antara umbi yang berada di dalam tanah Batang tersebut sebetulnya merupakan batang tunggal dan semu berdiameter 5-50 mm tergantung umur atau periode tumbuh tanaman Memecah menjadi 3 batang sekunder dan selanjutnya akan memecah lagi menjadi tangkai daun Tangkai berukuran rata-rata 40-180 cm x 1-5 cm Halus, berwarna hijau hingga hijau kecoklatan dengan sejumlah belang putih kehijauan atau hijau pucat Pada saat memasuki musim kemarau, batang porang mulai layu dan rebah ke tanah sebagai gejala awal dormansi Kemudian pada musim hujan, akan tumbuh kembali, tergantung tingkat kesuburan tanah dan iklimnya Tinggi tanaman porang dapat mencapai 1,5 meter Daun porang termasuk daun majemuk dan terbagi menjadi beberapa helayan daun atau menjari Beberapa berwarna hijau muda sampai hijau tua Anak helayan daun berbentuk elit dengan ujung daun runcing Permukaan daun halus bergelombang, warna tepi daun bervariasi mulai ungu muda pada daun muda Hijau pada daun umur sedang dan kuning pada daun tua Pada pertumbuhan yang normal, setiap batang tanaman terdapat 4 daun majemuk Dan setiap daun majemuk terdapat sekitar 10 helay daun Lebar kanopi daun dapat mencapai 25-150 cm tergantung umur tanaman Pada setiap pertumbuhan batang sekunder dan ketiak daun akan tumbuh bintil berbentuk bulatimetris Berdiameter 10-45 mm yang disebut bulbil atau katak Bulbil atau katak yaitu umbi generatif yang dapat digunakan sebagai bibit Besar kecilnya bulbil tergantung umur tanaman Bagian luar bulbil berwarna kuning kecoklatan Sedangkan bagian dalamnya berwarna kuning hingga kuning kecoklatan Adanya bulbil atau katak tersebut membedakan tanaman porang dengan jenis amorpopalus lainnya Jumlah bulbil tergantung ruas percabangan daun Biasanya berkisar antara 4-15 bulbil per pohon Umbi Umbi porang merupakan umbi tunggal karena setiap satu pohon hanya menghasilkan satu umbi Diameter umbi porang mencapai 28 cm dengan berat 3 kg Permukaan luar umbi berwarna coklat tua dan bagian dalam berwarna kuning kecoklatan Bentuk bulat agak lonjong, berserabut akar, bobot umbi beragam antara 50-200 gram pada 1 periode tumbuh 250-1,350 gram pada 2 periode tumbuh dan 450-3,350 gram pada 3 periode tumbuh Berdasarkan pengamatan, bila umbi yang ditanam berbobot 200-250 gram, maka hasil umbi dapat mencapai 2-3 kg per pohon per musim tanam Sementara bila digunakan bibit dari bulbil atau katak, maka hasil umbi berkisar 100-200 gram per pohon Bunga Bunga tanaman porang akan tumbuh pada saat musim hujan dari umbi yang tidak mengalami tumbuh daun atau flus Bunga tersusun atas seludang bunga, putik, dan benang sari Seludang bunga berbentuk agak bulat, agak tegak, tinggi 20-28 cm Bagian bawah berwarna hijau keunguan dengan bercak putih Bagian atas berwarna jingga berbercak putih Putik berwarna merah hati atau maron Benang sari terletak di atas putik, terdiri atas benang sari vertil di bawah dan benang sari steril di atas Tangkai bunga panjangnya 25-45 cm, garis tengahnya 16-28 mm Berwarna hijau muda sampai hijau tua dengan bercak putih kehijauan Dan permukaan yang halus dan licin Bentuk bunga seperti ujung tombak tumpul dengan garis tengah 4-7 cm, tingginya 10-20 cm Buah atau biji Buah atau biji porang termasuk buah berdaging dan majemuk Berwarna hijau muda pada waktu muda Berubah menjadi kuning kehijauan pada waktu mulai tua Dan orange pada saat tua atau sudah masak Bentuk tandan buah lonjong meruncing ke pangkal Tinggi 10-22 cm Setiap tandan mempunyai buah 100-450 biji Rata-rata 300 biji Bentuk opal, setiap buah mengandung 2 biji Umur mulai pembungaan saat luar bunga Sampai biji masak mencapai 8-9 bulan Biji mengalami dormansi selama 1-2 bulan Akar Tanaman porang hanya mempunyai akar primer yang tumbuh Dari bagian pangkal batang Dan sebagian tumbuh menyelimuti umbi Pada umbinya, sebelum bibit tumbuh daun Didahului dengan pertumbuhan akar yang cepat Dalam waktu 7-14 hari Kemudian tumbuh tunas baru Tanaman porang tidak mempunyai akar tunggang Tanaman porang mempunyai 2 fase pertumbuhan Yang muncul secara bergantian Yaitu fase vegetatif dan fase generatif Pada fase vegetatif tumbuh daun dan batang semunya Setelah beberapa waktu Organ vegetatif tersebut layu dan umbinya dorman Pada saat pertumbuhan daunnya telah mati Masih terdapat cadangan makanan dalam umbi Dan bila lingkungan tumbuh mendukung Akan tumbuh bunga majemuk Bunga mengeluarkan aroma tidak sedap Seperti daging busuk yang menarik kehadiran Lalat dan kumbang untuk membantu penyerbukannya Apabila selama masa mekarnya terjadi pembuahan Maka akan terbentuk buah yang mula-mula berwarna hijau Pada saat masih muda Kemudian berubah menjadi merah Dengan biji pada bagian bekas pangkal bunga Tanaman sejenis yang mirip porang adalah Swek, ilas-ilas putih, dan walur Namun bila dicermati terdapat beberapa ciri morfologis yang membedakannya Perbedaan tanaman porang dan tanaman lain yang sejenis Pada tanaman porang Daunnya lebar Ujung daun runcing Dan berwarna hijau muda Batang porang halus Berwarna belang-belang hijau dan putih Setiap pertemuan cabang dan ketiak daun Terdapat bulbil atau katak Umbi Pada permukaan umbi tidak ada bintil Atau calon tunas Umbi berserat halus dan berwarna kekuningan Umbi tidak dapat dikonsumsi langsung Dan harus melalui proses Swek Atau amorpopalus sampanulatus Daun kecil Ujung daun runcing dan berwarna hijau Kulit batang agak kasar Berwarna belang-belang hijau dan putih Pada setiap pertemuan cabang dan ketiak daun Tidak terdapat bulbil atau katak Pada permukaan umbi banyak bintil Atau calon tunas dan kasar Umbi berserat dan berwarna putih Umbi dapat langsung dimasak Pada iles-iles putih Atau amorpopalus sp Daunnya kecil Ujung daun runcing dan berwarna hijau tua Kulit batang halus berwarna keunguan dan bercak putih Pada setiap pertemuan cabang dan ketiak daun Tidak terdapat bulbil atau katak Pada permukaan umbi terdapat bintil Umbi berserat halus dan berwarna putih seperti bengkuang Walur Amorpopalus paria bilis Daun kecil Ujung daun runcing dan berwarna hijau Batang berduri semu Totol-totol hijau dan putih Pada setiap pertemuan cabang atau ketiak daun Tidak terdapat bulbil atau katak Pada permukaan umbi banyak bintil atau calon tunas dan kasar Umbi berserat kasar dan berwarna putih Demikian mitra tani sekalian Materi kita kali ini tentang mengenal tanaman porang Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pertanian Selamat menikmati